Kita menginformasikan pengaruh prasyar bencana longsor di Salareh Aiyah, Kabupaten Agam, masuk hari ke-2. Kita melaporkan pada pukul 11 lewat 5 menit tadi, tanggal 9 November 2022, korban atas perdodi, 24 tahun, korban terakhir berhasil ditemukan orang serga bukan dalam kondisi meninggal dunia. Perlu ditemukan tidak jauh dari posisi korban lainnya, terbenam sekitar 10 lebih dari 10 hingga 14 meter di dalam timpun tersebut. Korban ini saat ini korban terdievakuasi dengan mengurangkan 6 bulan menuju ke klinik permata bunda di Padangsawah, bunda kebunan misu dan untuk bunda diserahkan kepada keluarga. Dengan diri dengan suruh korban, operasi dinyata yang tutup dan operasi seluruh kebunan dikembalikan satu masing-masing. Sekian terima kasih.